Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Maurit di acara edukasi dari Amarket Rekan Trader semuanya kembali lagi di acara edukasi kali ini dan seperti biasa Di acara edukasi kita akan membahas lebih banyak lagi tentang trading, forex, dan lain-lainnya Rekan Trader seperti biasa pada edukasi-edukasi sebelumnya kita Mempelajari tentang indikator, kita mempelajari tentang fundamental, kita mempelajari tentang teknikal Kali ini kita akan membahas lagi, lebih lama lagi, lebih panjang lagi Kita akan membahas indikator, tapi indikator ini biasanya terdapat di Meta Trader 5 Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tentang salah satu indikator Yang merupakan indikator memuntung, yang sering digunakan oleh para trader semuanya Dan indikator tersebut adalah rate of change Bagaimanakah penerapan rate of change dalam trading? Bagaimanakah menggunakannya? Kita akan membahas bersama-sama kali ini Oleh karena itu, Rekan Trader tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita bahas Jadi berbicara tentang indikator rate of change ini Rekan Trader Saya bisa bilang bahwa indikator ini merupakan salah satu indikator yang pada prinsipnya Indikator ini adalah indikator mementung Rekan Trader Dia prinsipnya sama saja dengan indikator mementung Dan pada dasarnya indikator ini memberikan tekanan kepada kita Supaya kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada pasar Oleh karena itu, indikator ini layak dijadikan sebagai acuan dalam trading yang akan dilakukan oleh Rekan Trader semuanya Dan kalau kita lihat secara garis besar Rekan Trader Indikator ini Rumus dari indikator ini, saya coba bahas dulu Rumus dari indikator ini adalah bagaimana penutupan, dikurangi penutupan pada periode sebelumnya Periode N, berapa periodenya dibagikan dengan penutupan pada periode N tersebut dikalikan dengan 100 Ini adalah logika matematika dari indikator rate of change Untuk lebih jelasnya lagi Rekan Trader Karena kita tipikal orang Indonesia ini kan kita tidak terlalu melihat tentang rumusan matematika Tapi saya memang sengaja memberikan rumusan ini, algoritma ini buat Rekan Trader Saya Rekan Trader paham dulu bagaimana sih sebenarnya Bentuk serta pola pergerakan yang bisa membentuk indikator rate of change tersebut Ini adalah kunci rumusnya Dan untuk mempersingkat lagi Mari kita coba lihat saja di platform Kita coba lihat Rekan Trader Nah, untuk di platform Rekan Trader pada prinsipnya indikator ini biasanya digunakan di Meta Trader 5 Oleh karena itu, Rekan Trader bisa menggunakan itu di Meta Trader 5 kepunyaan Amarket Amarket selain Meta Trader 4 atau Meta Trader 5 juga Kita menyediakan buat Rekan Trader bisa trading di platform yang bisa menunjang trading Rekan Trader semuanya Nah, bagaimana cara settingan indikator ini Untuk settingannya itu pada prinsipnya Rekan Trader bisa lihat Langsung bukanya itu di daerah yang namanya navigator ya Nah, navigator sini Atau Rekan Trader bisa juga Ctrl N Setelah kebuka Rekan Trader bisa cari Nah, disini biasanya sih kalau kita lihat disini Tempatnya itu disini, example ya Disini setelah itu Rekan Trader cari ROC Nah, ini dia Ini cara pertama atau Rekan Trader bisa juga lihat langsung juga dari sini sebenarnya sih Indikator ya Custom ini Nah, ini kan ada juga ROC di bawah-bawah sini kalau nggak salah Nah, ini dia ya Nah, ini ya pada prinsipnya sama aja Rekan Trader bisa klik Nah, ini bentuknya sama aja Atau bisa juga Rekan Trader dari sini Navigator-nya ROC Rekan Trader buka Nah, disini ada bentuknya, ada periodenya tergantung dari style Rekan Trader semuanya Periode standarnya sih Periode standarnya adalah 12 Terserah Rekan Trader bisa setting berdasarkan gaya trading yang bisa dilakukan oleh Rekan Trader semuanya Nah, untuk masalah settingan ini Rekan Trader bisa lihat di internet banyak kali literatur-literatur yang disediakan Supaya bisa disamakan dengan gaya trading yang akan dilakukan oleh Rekan Trader semuanya Nah, disini ya Inputnya ada semuanya Nih, color-nya ini cuma tinggal buat kita ganti-ganti aja Saya ingin warnanya ini Tetap warnanya ini Tapi kita mau sedikit tebal lah ya Oke Nah, ini dia Nah Oke Mungkin levelnya ada semuanya disini Rekan Trader bisa nanti lihat ya Nah, dan lain-lain Nah, setelah itu Rekan Trader klik Nah, oke Bentuklah yang namanya Indikator Rate of Change Kita tutup dulu Ini Momentum ini kita tutup dulu Kita tutup dulu ini Sabarkan Trader Nah, ini Volume-nya kita tutup dulu Oke Ini adalah indikator Rate of Change Kalau kita lihat indikator ini Pada prinsipnya Ini lebih banyak oscilator ya Jadi, dia bisa melihat arah pergerakan yang terjadi Karena oscilator kan Dia biasanya berada di bawah sini ya Di bawah platform sini ya Nah, kalau Rekan Trader lihat Indikator ini Dia terbagi dari titik 0 Bagian atas 0 Dan bagian bawah 0 Prinsipnya sama ya Oscilator hampir semuanya seperti kayak gitu Jadi, dia nanti akan tergantung dari logika yang akan dilakukan oleh Rekan Trader Logika trading dari indikator tersebut Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebagai berikut Rekan Trader Bagaimanakah cara trading atau cara menggunakan indikator ini dalam trading? Nah, ini dia Bagaimanakah cara menggunakan indikator erosi dalam trading? Untuk indikator erosi dalam trading Kalau saya mau bilang Cara yang pertama adalah Kita bisa melihat Atau Kita bisa Menggunakan Indikator ini dalam kondisi Oversol dan Overbought Nah, Rekan Trader bisa lihat di sini Karena ini kan 0 Di atas 0 Dan lain-lain ya Nah, contohnya di sini Ini saya coba Dari cara sini Kita bisa mengetahui posisi Oversol dan Overbought Setelah itu Dari sini kita bisa mengetahui Arah yang akan terjadi pada pergerakan trading Di saat dia Overbought Artinya Dia siap-siap untuk mengalami pelemahan Ya, ini dia ya Nah, sebar Ini mungkin saya taruh gini aja deh Nah Ini dia ya Rekan Trader ya Nah Oversol dan Overbought Nah Ini seperti kayak gini Rekan Trader ya Nah Tanda-tanda bahwa Dia akan terjadi reversal Begitupun juga sebaliknya Oversol Nah, seperti sini lah Nah Ya Rekan Trader ya Artinya Tanda-tanda menunjukkan bahwa Indikator ini Tidak lama lagi Indikator ini menunjukkan bahwa Tidak lama lagi Akan terjadi pembalikan arah Ya Rekan Trader Nah, ini dia Itu adalah Cara pertama Menggunakan Indikator Oversol Indikator ROC Cara berikutnya Rekan Trader Adalah Cara berikutnya adalah Kita menggunakan Indikator ini Dari Persimpangan Yang terjadi Persimpangan itu Maksudnya Di titik level 0 ini Rekan Trader Ya, di titik level 0 ini Candle Yang melewati level 0 Dari bawah ke atas Ya Candle yang melewati Bukan candle sih sebenarnya Arah yang ditunjukkan oleh Indikator ROC Apabila dia Dari bawah ke atas Level di sini Ini artinya Menunjukkan bahwa Bullish Sangat berperan penting Di arah pergerakan Ini Kita bisa kasih tanda Ya, buat BKan Trader ya Nah, ini ya Level sini ya Tentu Nah, artinya Bullish Berperan penting Dalam arah kegiatan Dan Sebaliknya Apabila Dia Mengadakan pergerakan Dari Bawah Dari Ya, dari atas ke bawah Melewati level 0 Di sini Artinya Kemungkinan besar Tanda-tanda beris Akan segera Terjadi Nah, ini dia Rekan Trader Ya, ini dia Karena ini kan level tengahnya Di sini ya Level tengahnya itu kan di sini Nah, level tengahnya kan di sini Nah, artinya Kemungkinan besar Dia Akan Terjadi Beris Itu cara Cara yang kedua ya Cara pertama Kita bisa menggunakan Menggunakan Indikator ini sebagai Perujukan untuk Oversell dan Overbought Cara yang kedua adalah Kita menggunakan Level tengahnya Kita menggunakan Level tengahnya Sebagai acuan Dalam trading kita Di atas Nol Tanda-tanda akan terjadi Bullish Nah, seperti ini ya Ini kan di bawah Nol ya Nah, ini Tentu kalian bisa lihat Nah, ini Nah Ini Ya Ini di bawah Nol Pergerakan Bawah Nol Dari atas ke bawah Melewati Level nol Di sini Artinya Kemungkinan Pergerakannya Akan lebih banyak Ke Beris Bar Saya tunjukin lagi Biar akan trader Lebih paham Bar Nah, ini dia Oke Object ya Nah Ya Sorry Sorry Oke Saya tunjukin Object Object Sorry Rekan trader Mata saya Agak sedikit Mata saya Nah, ini dia ya Nah, ini Nah, ya Begitupun juga Sebaliknya Dari nol Ke atas Dia melewati Level Nol Naik ke atas Ini artinya Tanda-tanda Yang menyatakan Bahwa Kemungkinan besar Pergerakan Lebih Banyak Ke Bull List Ini kita lihat Saya coba kasih Object Setel Nah, ini dia Ini dia ya Ini level nol Level nolnya disini Ya, disinilah Ini ya Disini Disini Kalau tidak salah Ya, disini Nah Ini ya Oke Nah Itu adalah Tanda-tanda Yang kedua Nah, disini Rekan trader ya Yang pertama Kita bisa lihat Overboard Oversell Yang kedua Kita bisa lihat Bahwa cara menggunakan Mencari sinyal Dengan menggunakan Rate of change Adalah Kita berpatokan Dari level nol Disini Apabila pergerakan Yang ditunjukkan oleh ROC Dari bawah ke atas Melewati level nol Artinya Kemungkinan besar Bahwa Pergerakan akan Lebih banyak ke Bullis Begitupun Sebaliknya Dari atas Ke bawah Atas ke bawah Disini Artinya Yang terakhir Bisa lihat Bahwa pergerakan Lebih banyak Beris Yang berikutnya Adalah Rekan trader Berikutnya Adalah Kita bisa Menggunakan Fungsi Divergensi Dari Apa yang terjadi Di pasar Disini Kita bisa menentukan Arah Pergerakan Selanjutnya Contohnya Disini Nah Saya kasih tunjuk Bullis Divergensi Yang terjadi Disini Bisa ditunjukkan Oleh Rate of change Bahwa Kemungkinan besar Akan terjadi Bullis Setelah Divergensi Itu terjadi Rekan trader Lihat bagaimana Bullis Divergensi Dimana Pergerakan Yang ditunjukkan Oleh candle Berbalik arah Dengan Apa yang ditunjukkan Oleh indikator Dimana Candle Mengalami Penurunan Penurunan Dimana Lembahnya Ini Lembah yang Sekarang Lebih rendah Daripada Lembah-lembah Sebelumnya Artinya Kan turun Sedangkan Di Indikator Kita bisa Lihat bahwa Lembah yang Sekarang Ini Dia Lebih Mengalami Peningkatan Keatas Lebih tinggi Kita bisa Lihat Lebih tinggi Ini adalah Bullis Divergensi Dan Sebaliknya Adalah Beris Divergensi Rekan trailer Bisa Lihat Disini Contohnya Bagaimana Beris Divergensi Dimana Pucuk-pucuknya Ini Mengalami Penguatan Pucuk yang Sekarang Lebih tinggi Dari Pucuk sebelumnya Dan sebelum-sebelumnya Lihat Pergerakannya Lebih tinggi Akan Tetapi Akan Tetapi Di Candle Bukan Di Indikator Pucuknya Mengalami Penurunan Seperti 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 Pucuk Disini Lebih tinggi Dari Pucuk Disini Lebih tinggi Dari Pucuk Disini Ini kan Beris Divergensi Saya kasih Contoh Lagi Buat Rekan Trader Tunjuk Oke Nah Ini Ini Pucuk Disini Temurungan Pucuk Disini Rekan Trader Bisa Lihat Lebih tinggi Tapi Yang ditunjukkan Sebaliknya Oleh Indikator Lihat Disini Bagaimana Indikator Pucuknya Disini Lebih rendah Daripada Pucuk Yang terjadi Disini Artinya Tanda-tanda Yang menyatakan Bahwa Beris Divergensi Yang terjadi Menunjukkan Bahwa Kemungkinan Besar Arah Pergerakan Kedepan Lebih Ke Beris Nah Ini dia Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Ini Nah Setelah Ini Yang terjadi Rekan Trader Lihat Bagaimana Arah Yang terjadi Adalah Kemungkinan Besar Dia Mengalami Pelemahan Ini Sesuai Dengan Apa Yang terjadi Juga Pada Indikator Oke Rekan Trader Pada Prinsipnya Rekan Trader Ini Adalah Cara Trading Menggunakan Rate of Change Seperti yang terakhir Saya bilang Indikator Ini Salah Satu Bentuk Dan Indikator Momentum Dan Kita Bisa Lihat Bagaimana Cara Mengambil Keputusan Dalam Trading Pertama RFC Rate of Change Ini Akan Menunjukkan Oversold Dan Overbought Dengan Adanya Oversold Dan Overbought Kita Bisa Tahu Bawa Kapan Terjadi Reversal Yang Terjadi Rekan Trader Sebagai Patukan Overbought Di Bawa Artinya Pembalikan Arah Segera Akan Terjadi Yang Kedua Kita Bisa Lihat Bahwa Kita Mengenakan Line Tengah Setelah Pergerakan Indikator Dari Bawah Ke Atas Melewati Line Tengah Artinya Kemungkinan Besar Bullish Akan Terjadi Dan Sebaliknya Apabila Indikator Ini Terjadi Perpotongan Dari Level Nol Dari Atas Ke Bawah Artinya Beris Akan Terjadi Dan Fungsi Berikutnya Adalah Fungsi Divergensi Dimana Bullish Divergensi Yang Menunjukkan Kemungkinan Besar Pergerakannya Lebih Ke Bullish Dan Beris Divergensi Kemungkinan Besar Beris Ini Adalah Tanda Yang Bisa Ditunjukkan Oleh Indikator Ini Untuk Para Trader Sehingga Para Trader Bisa Melakukan Analisa Dalam Melakukan Oke Rakan Trader Demikianlah Penjelasan Yang Singkat Tentang Indikator ROC Rate of Change Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Jelaskan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Jangan Lupa Subscribe Channel Amarket Channel Youtube Amarket Follow Telegram Kami Dan Kalau Ada Waktu Dan Kesempatan Bisa Bergabung Bertrading Bersama Amarket Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia